Oke, bagaimana caranya memasang custom TWRP atau recovery tanpa harus diroot dan menggunakan PC dan komputer? PC dan komputer itu sarwawai. Bisa, santuy. Mendingan sekarang ditekan tombol sub-care cap dan ayo kita bahas. Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Mamang Ojan Sae Pudin, tukang tikung anak istri. Di video hari ini, Mamang Ojan akan share yang sedikit legit, tapi bukan gunung bromo punya janda. Melainkan memasang custom TWRP tanpa harus diroot dan menggunakan komputer. Yang penting, mas, syarat yang harus kalian siapkan adalah mental dan muka jelek. Loh, bang, kenapa harus jelek? Karena kalian akan ganteng di saat ngalamin bot lock, bun. Jadi, jelek itu wajib dan harus. Nah, di sini, Mam Ojan kasih tutorialnya dua HP sekaligus, ya. Karena kedua HP ini berbeda kodenya, bun. Yang sebelah kiri itu adalah Xiaomi Redmi Note 7. Itu adalah kesayangan Mam Ojan banget. Dan yang sebelah kanan adalah Google Pixel 3 JPN. Kesayangan Mam Ojan juga, sih. Woi, Mang, HP yang belum diroot itu bukannya nggak bisa diapa-apain ya, Mang, ya. Nggak bisa dioprek. Woi, santai dulu, Jainudin. Jancok! Kalau misalkan Mbak Ojan yang share, Woi, itu mah pasti dijamin work. Nah, oke, langsung aja kita ke bahannya, ya. Nah, untuk bahan yang pertama yaitu USB OTG. Nah, usahain yang mahal, ya. Jangan yang murah. Kalau misalkan yang murah, biasanya suka susah connect-nya, bun. Cuma, USB OTG yang Mbak Ojan pakai ini harganya cebanan, bun. Ya, agak-agak mahal, lah. Terus, untuk yang selanjutnya adalah kabel USB atau kabel casan. Nah, disini Mbak Ojan pakai kabel USB tipe C. Soalnya kan tipe C dua-duanya. Terus, yang ketiga adalah kalian harus punya hape dua. Nggak mungkin kan, cuma satu. Kalau misalkan cuma satu ya gimana. Terus, yang selanjutnya kalian harus siapkan custom recovery-nya. Nah, disini ada TWRP 3.6. Ini buat Google Pixel 3. yang sebelah kanannya, disini ada custom recovery juga. Tapi buat Xiaomi Redmi Note 7. Jadi, kalau misalkan kalian pasang TWRP buat Xiaomi Redmi Note 7, ya dipasangnya di hape yang satunya, bun. Oke, kalau misalkan sudah lengkap, langsung aja kita ke eksekusi. Nah, buat mastiin custom recovery di kedua hape ini, mendingan langsung aja kita cek bun. Yang pertama, kita bakalan cek custom recovery atau recovery dari Google Pixel 3. Nah, disini menggunakan custom recovery dari Line 8. Oke, sekarang yang hape Xiaomi Redmi Note 7. Sekarang kita masuk ke custom recovery. Nah, disini untuk Xiaomi Redmi Note 7. Itu menggunakan orange fox. Ini buat Android non-root ya. Sebenarnya root juga bisa. Cuman non-root juga bisa. Jadi, root ataupun non-root itu bisa. Oke, sekarang siapkan hape kalian. Dan kita mulai ke tutorial yang pertama. Nah, kalian buka aja aplikasi Google Play Store. Kemudian kalian download aplikasi yang bernama Bug Jaeger. Nah, untuk aplikasinya kayak gini bun. Bug Jaeger. Ya, bajigur lah ya. Nah, kita download aja seperti biasa. Nah, karena Mbak Ojan memasang di dua hape sekaligus. Jadi, Mbak Ojan bakalan pasang kedua aplikasi ini. Nah, aplikasi bajigur itu harus kalian pasang di hape Android yang akan memasang custom recovery. Nah, sedangkan untuk hape Android yang akan dipasang custom recovery itu nggak usah di download. Ya, contohnya Mbak Ojan mau pasang di Xiaomi Redmi Note 7. Ya, berarti kita download bajigurnya di Google Pixel 3. Oke, kalau misalkan aplikasi bajigurnya sudah selesai kalian download. Selanjutnya kalian colokin aja kabel USB ke OTG bun. Nah, selanjutnya kalian colokin ke hape nya. Bebas ya. Dituker-tuker juga nggak apa-apa. Nah, disini kita colokin aja ke Google Pixel 3. Kemudian untuk colokan yang satunya itu jangan di emot bun. Tolong. Langsung colokin aja ke Xiaomi Redmi Note 7 atau ke hape yang satunya. Nah, nanti bakalan muncul notifikasi di layar hape Android kalian. Nah, notifikasinya kayak gini. Ijinkan debagong USB. Nah, kalian tekan aja izinkan. Nah, di bagian hape yang kedua yang kita ingin memasang custom recovery. Disini nggak bisa masuk ke fastboot kan. Nah, untuk hape yang mau dipasang custom recovery. Kita tekan dan tahan tombol power. Atau kita restart hape Android nya. Kemudian kita tahan volume bawah bun. Oke, disini sudah masuk ke mode fastboot. Nah, di hape Xiaomi Redmi Note 7. Ini juga bakalan muncul notifikasi. Disini ada bajigur meminta akses. Nah, kita centang aja kemudian kita tekan OK. Nah, disini untuk USB sudah terdeteksi. Yaitu Dev, Bass, USB, dan... Mbak Oja lupa ngasih tau bun. Kalau misalkan kalian ingin memasang custom recovery menggunakan aplikasi bajigur. Maka fitur yang harus kalian tekan adalah yang paling pojok kanan. Yang gambarnya seperti petir. Oke? Nah, sekarang kalian tekan icon biru yang ada di bawah. Untuk tampilannya kayak gini bun. Kalian harus centang, kemudian klik I understand. Nanti layarnya berubah menjadi biru. Nah, kalian cukup tekan aja di bagian paling bawah. Nah, ini buat HP Google Pixel 3 atau Partisi Dynamic ya. Jadi, kodenya adalah fastboot, spasi, bot, spasi. Kemudian di bagian atas itu ada icon. Nah, iconnya kayak gini. Nah, kalian klik aja. Kemudian kalian cari custom recovery yang sudah kalian download tadi bun. Nah, disini ada TWRP 36 buat HP Google Pixel. Cukup di klik aja. Kemudian tekan tanda segitiga yang kebalik. Bukan otaknya yang kebalik ya. Nah, tunggu proses sampai selesai aja bun. Kalau misalkan sudah selesai, nanti bakalan muncul kodenya. Oke, disini sudah selesai. Dan si HP Google Pixel 3 nya sekarang lagi buat ulang ke custom recovery. Oke, disini HP Google Pixel 3 nya sudah terpasang custom recovery bun. Nah, ini info buat kalian. Kalau misalkan kalian menggunakan stock ROM, kalian pasanglah Magisk atau DM Verity. Soalnya kalau misalkan di restart, nanti HP kalian pasti bakalan break. Kalau misalkan kalian menggunakan custom ROM, itu nggak apa-apa. Nggak usah dipasang Magisk ataupun DM Verity. Ini khusus buat stock ROM aja. Contohnya MIUI ataupun ya segala macam HP yang menggunakan stock ROM. Oke, sekarang kita coba untuk memasang custom recovery di Xiaomi Redmi Note 7 atau Partisi Static. Nah, untuk step yang pertama, kita masuk ke mode fastboot. Dengan menekan tombol power, kemudian volume bawah. Nah, disini kita sedang masuk. Dan mode fastboot HP Bang Ojan itu hilang ya, jadi gelap. Tapi tetap terbaca fastboot. Nah, kita colokin aja. Nah, di HP Google Pixel 3, nanti bakalan muncul notif. Cukup kalian izinkan aja. Dan disini untuk mode fastboot nya sudah terdeteksi. Kalau misalkan kalian tolak, itu mode fastboot nya bakalan nggak akan muncul. Nah, untuk kode partisi static atau beberapa HP yang serupa. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Nah, ini sama ya seperti kita memasang di HP Google Pixel 3 tadi. Nah, disini untuk kode nya adalah fastboot. Sepasi. Flash. Sepasi. Recovery. Sepasi lagi. Dan untuk kode nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari custom recovery yang sudah kita download di Google. Dengan menekan icon yang ada di atas. Yang gambar kotak. Terus di dalamnya itu ada ulernya. Nah, kita klik aja. Kemudian kita izinkan. Nah, kita buka menggunakan route explorer atau file manager. Nah, kita cari file buat image atau custom recovery yang ingin kita pasang. Disini ada TWRP versi 3.5. Nah, kalau misalkan sudah dipilih. Nah, selanjutnya kalian tekan aja icon segitiga yang ada di pojok kanan. Nah, kita tunggu proses sampai selesai. Nah, disini sudah selesai ya. Selanjutnya, kalian jangan langsung restart HP Android nya ke home screen. Tapi kalian tekan tombol power sampai bergetar. Kemudian tekan volume atas. Jadi kalian harus langsung masuk ke custom recovery. Kalau misalkan tidak seperti itu. Maka custom recovery yang kalian pasang itu pasti bakalan hilang. Oke, dan untuk Xiaomi Redmi Note 7 juga sudah berhasil terpasang custom recovery. Nah, info penting dari Bang Ohjan. Ini sekali lagi ya. Kalau misalkan kalian menggunakan stock ROM atau ROM bawaan pabrik. Kalian pasang DM Verity. Kalau misalkan tidak mau di root. Tapi kalau misalkan kalian ingin langsung di root. Kalian bisa memasang magisk. Kalau misalkan kalian tidak pasang. Maka HP Android kalian pasti bakalan break. Berbeda lagi sama custom ROM. Nah, disini untuk versinya sama ya. Jadi kalian bisa mengganti custom recovery lewat bajigur. Bisa juga lewat custom recovery lagi. Tapi untuk yang seri custom. Bukan yang stock. Oke, jadi segitu saja. Yang bisa Bang Ohjan jelasin dan praktekin. Intinya tutorial ini bisa kalian pakai. Buat HP apa saja yang punya custom recovery. Tidak berikut Odo ataupun OVIF. Jadi semua HP Android yang punya custom recovery. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan. Atau ada sesuatu yang mengganjel di hati kalian. Monggo ditulis di kolom komentar. So, Bang Ohjan nyaris pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Subrek. Thank you. Terima kasih.